Bikin sedap ini bun, gula jawa Halo bunda, selamat datang di dapur ayah familia Hari ini kita akan memasak, tumis ikan asin pedak cabai hijau Bagaimana caranya dan apa saja bahannya Yuk kita lihat video selanjutnya Oke bunda, sebelum kita mulai Jangan lupa ya, di like, di subscribe Dan komennya juga, saya tunggu komen-komen buat saya Dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Oke bunda, apa saja bahan-bahan untuk membuat tumisannya Ikan ikan asin pedak Yang pertama adalah ikan asin pedak Ini sudah saya cuci bersih Saya menggunakan 4 ekor ikan asin pedak yang lumayan besar ya Jadi ini ikan asinnya saya bagi potong jadi dua Kemudian untuk bumbu-bumbunya Ini ada bawang merah, bawang putih, tomat hijau, cabai rawit hijau, cabai hijau, cabai merah, dan daun salam Kemudian kita gunakan kaldu bubuk Garam sedikit karena ikan asinnya sudah asin Dan minyak untuk menggoreng Oke bunda, sekarang kita lanjut untuk cara pembuatannya ya Pertama-tama kita panaskan minyak di penggorengan Kita disini mau menggoreng ikan pedaknya terlebih dahulu ya Kita tuangkan secukupnya saja Selanjutnya kita goreng ya bund Ikan asinnya ke dalam wajan Sampai kering ya bund Kita gorengnya Setelah ikan asin pedaknya sudah kita goreng Sekarang kita akan menumis semua bunga-bungunya ya Kita tuangkan sedikit secukupnya minyak Menumis Akan apinya Api sedang saja ya bund Sampai panas Kemudian Kalau sudah minyaknya sudah panas Kita masukkan bawang putih hidung Jadi kalau menumis itu Kita harus memasukkan bawang putih dulu ya bund Karena kalau bawang merah jauh dulu Bawang merah itu sifatnya basah Jadi nanti bawang putihnya tidak kering Kalau bawang putih dulu Kemudian bawang merah Kemudian kita masukkan bawang merah Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati dengan bau perjuritnya sudah menyenangkan dihidupi dengan bau perjuritnya sedikit sedikit saja saya akan menjadikan selamat menikmati mengawal perkeratan hirma perkayaan kalau sudah mulai lainnya baru kita kita masukkan kita kasih kedatnya yang tadi sudah kita bereng sering ini sudah bisa kita masukkan ya saya tidak menambahkan air kita bikin ini biar masanya jadi pedasnya sudah cukup yang bisa disedep lagi dan seger banget kita percet biar kipis di atasnya perasan biar kipis ini mambah terasa dari kebutuhan ikan asin pedas 1 kali ya Bu kita makan dengan yang siap anggur kita masukkan asinnya dan siap kita pakai ikan ya Bu oke Bunda ini ikan asin pedanya sudah jadi ya terus kita makan sama nasi hangat ini disini saya sudah siapin juga nasi hangat sama lalapan kimun ini makanan sederhana tapi sangat menggugah selera oke Bunda demikian resep tumis ikan asin pedak cabai hijau dari saya ditunggu video-video resep-resep berikutnya ya di channel ayah familia dapur mama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati